Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon setelah menghabiskan waktu di Pulau Akala Iwanko kini telah berevolusi menjadi lugalga dengan wujud senja yang terlihat lebih gagah di Pulau Melemele, Satoshi akan mengetes kristal Zed batu yang baru saja ia dapatkan bersama dengan lugalga tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon let's check it out Setelah kembali ke Pulau Melemele, Satoshi melanjutkan aktivitasnya seperti biasa pergi ke sekolah pagi-pagi sekali di perjalanan, ia bertemu dengan Mao dan Kaki Satoshi mengatakan ia ingin mencoba kristal Zed batu bersama dengan lugalgaan hari ini tiba-tiba muncullah tim roket yang menangkap Pikachu alat penangkap itu didesain agar listrik Pikachu tidak mempan terhadapnya kalau begitu, Satoshi akan mencoba jurus Zednya sekarang saja tim roket baru ini melihat jenis lugalgaan yang langka sehingga mereka memutuskan untuk menangkapnya juga Musashi mengeluarkan Mimikyu tapi Mimikyu hanya tertarik melawan Pikachu saat lengah, Satoshi mengeluarkan jurus Zed, Continental Crush tapi jurus itu gagal dikeluarkan oleh lugalgaan sehingga Kaki turun tangan untuk mengalahkan tim roket menggunakan jurus Zednya membebaskan Pikachu dan melemparkan tim roket ke udara tim roket menunggu Kiteru Guma yang akan menangkap mereka namun kali ini entah kenapa Kiteru Guma tidak kunjung datang mereka terbental ke arah yang berbeda Musashi bersama Mimikyu mendarat di kota tepatnya di pusat perbelanjaan Musashi mencari Kojiro dan Nyasu lalu ia menemukan Mimikyu dengan kostumnya yang sudah sobek mengingatkannya akan perkataan Nyasu yang mengatakan siapapun yang melihat wujud asli Mimikyu akan pindah ke dunia lain Musashi lalu berbalik dan mencoba memasukkan Mimikyu ke dalam George's Ball tapi Mimikyu tidak masuk ke dalamnya Mimikyu terlihat sangat lesu untuk menenangkannya Musashi membelikan donat untuk diberikan kepada Mimikyu namun belum sempat mereka memakannya gerombolan Yami Karasu mencuri donat itu lalu Musashi menggunakan bungkus donatnya sebagai kostum agar ia tidak perlu melihat wujud Mimikyu saat Musashi ingin membuang kostum Pikachu Mimikyu merebut kembali kostum itu Musashi lalu mengajak Mimikyu untuk mencari kostum baru sementara di hutan Kojiro, Nyasu dan Sonansu mencari Musashi sesaat sebelum jatuh Nyasu melihat pusat perbelanjaan di sebelah sana dan kemungkinan Musashi ada di sana parahnya lagi uang tabungan mereka ada pada Musashi mereka harus cepat-cepat menemukannya sebelum Musashi membelanjakan seluruh tabungan mereka saat itu Musashi datang ke toko baju untuk memilihkan kostum untuk Mimikyu namun ia sendiri juga ingin berbelanja tentunya seperti wanita pada umumnya lanjut ia mencarikan kostum yang cocok untuk Mimikyu namun Mimikyu itu tidak ingin memakai kostum itu sehingga ia melarikan diri kembali ke sekolah Pokemon Satoshi mencoba lagi jurus jetnya yang ternyata kembali gagal padahal ia yakin betul pose-nya sudah benar Satoshi mendiskusikan hal tersebut bersama teman-temannya Frob Kukui menjelaskan bahwa semenjak Lugalgan berevolusi kekuatannya semakin besar namun ia belum punya cukup pengalaman untuk mengendalikan kekuatan itu jadi ada baiknya Lugalgan itu mempelajari jurus-jurus dasar terlebih dulu kebetulan hari ini pelajarannya adalah berlatih jurus jadi Satoshi bisa langsung belajar hari ini juga Satoshi berlatih bersama kaki Lugalgan mengeluarkan Rockthrow yang bisa ditangkis dengan Cell Trap sementara Swiren memerintahkan Asimari mengeluarkan Aqua Jet sambil Amameiko berselancar di belakangnya Frob meminta mereka untuk tidak terburu-buru karena masih banyak waktu untuk latihan Beralih ke Musashi ia berhasil menemukan Mimikyu yang lama-kelamaan kehilangan moodnya lalu ia membeli lagi dua donat namun uangnya sudah habis akibat terlalu banyak belanja sehingga ia memutuskan untuk beli satu saja sekembalinya ia melihat Mimikyu sudah siap menyerang boneka Pikachu untungnya sempat dihentikan oleh Musashi lalu Musashi meminta Mimikyu menyerahkan kostum Pikachu untuk ia jahit karena bagi Mimikyu kostum itu begitu berarti baginya kostumnya telah selesai dijahit Mimikyu sangat senang sekali saat mereka akan memakan donatnya Yamika Rasu kembali mencuri donat itu bahkan mengambil kostum Mimikyu juga Musashi mengejar Yamika Rasu berupaya merebut kembali donat beserta kostumnya di sisi lain Kojiro dan Nyasu sampai juga Mereka melihat ledakan dan bergerak kesana karena mengkhawatirkan Musashi Mereka melihat Musashi dan Mimikyu di balon Pikachu yang sudah meledak Musashi mengembalikan kostum Mimikyu dan membagi donatnya untuk dimakan bersama Musashi mengejak Yamika Rasu Yamika Rasu datang lagi dengan membawa lebih banyak kawanannya Mimikyu berganti kostum Pikachu Samar-samar Nyasu kembali melihat wujud asli Mimikyu Ia pingsan dan terbawa kembali ke dunia yang pernah ia kunjungi juga sebelumnya Sebuah terowongan panjang yang di ujung jalannya ada kebahagiaan tersendiri Saat itu Mimikyu sedang bertarung dengan Yamika Rasu Kali ini Mimikyu mau diperintah oleh Musashi Serangan Mimikyu berhasil mengusir Yamika Rasu Saat sedang asik-asiknya bermimpi Nyasu dibangunkan dengan paksa Musashi mengajak mereka kembali ke sekolah Pokemon untuk melawan Satoshi Baru saja Satoshi pulang dari sekolah Ini kali kedua tim roket datang mengganggunya hari ini Satoshi memerintahkan Lugalgan Rockthrow yang bisa dihindari oleh Mimikyu Tapi bukannya menyerang Lugalgan, ia malah mengincar Pikachu Sepertinya kebiasaan Mimikyu belum bisa dihilangkan Saat Satoshi mengeluarkan jurus Jet, tim roket meremehkan Satoshi Namun kali ini jurus itu sukses dikeluarkan Menghantam dan melemparkan tim roket untuk ditangkap oleh Giteru Guma Yang kali ini datang untuk membawa mereka pulang Di sarangnya, Giteru Guma telah mempersiapkan buah untuk mereka Walaupun gagal Terlihat Musashi lebih ceria Karena telah menghabiskan waktu seharian ini bersama dengan Mimikyu Di sebuah hutan di pulau mele-mele Terlihat seekor Pokemon tengah mengambil buah-buahan Sementara itu di sekolah Pokemon Mau izin pulang lebih dulu Karena hari ini akan ada orang-orang dari acara TV Yang datang untuk meliput kantin Aina miliknya Satoshi juga mau masuk TV Jadi ia berusaha menyelesaikan tugasnya Supaya bisa menyusul ke sana Biar cepatnya kayak apa Kalau belum waktunya pulang kayak apa Singkat cerita Mau kembali pulang Dimana disana ayahnya telah melayani banyak pelanggan Di antaranya ada petugas Junsa dan suster Joy Kedatangannya telah ditunggu Dan ayah Mau ingin agar anaknya itu Kelihatan lebih cantik saat tampil di TV nantinya Tidak jauh dari kantin Tim roket juga membuka usaha donat kiteruguma Sayangnya mereka belum berhasil menarik satu pembeli pun Di dalamnya Musashi menunggu Sambil menonton acara restoran terkenal Sang reporter Ana Menunjuk truk milik tim roket Yang membuat banyak orang perdatangan ke sana Tim roket begitu kegirangan Karena mereka masuk TV Sampai sesaat kemudian Tim reporter itu Menyadari mereka mendatangi tempat yang salah Seharusnya mereka pergi meliput ke kantin Aina Mereka pergi bersama dengan para pembeli Meninggalkan tim roket yang hanya bisa melongo terdiam Sesampainya di kantin Aina Ayah Mau menghidangkan mereka makanan terbaik yang mereka miliki Tidak lupa ia memberikan jus pile yang rasanya sangat enak sekali Mau sibuk di dapur mempersiapkan makanan bagi para pelanggan seorang diri Karena ayahnya harus menghadapi para kru TV Tentunya ia sangat kesusahan menangani semuanya seorang diri Amameiko menjatuhkan piringnya membuat mau teralihkan dari masakan yang ia buat Sehingga masakan itu gosong Ia mencoba meminta batuan ayahnya Tetapi ayahnya malah menambah lebih banyak lagi pekerjaan untuknya Karena banyak pelanggan yang harus mereka puaskan Sudah cukup Mau memberikan apronnya dan pergi meninggalkan kantin Selagi ayah Mau diwawancarai Tim roket melihat Mau yang dikejar oleh Amameiko Jika tim roket bisa menangkap Amameiko Yang merupakan maskot kantin Tim roket bisa merauk lebih banyak keuntungan Sehingga mereka bergerak untuk mengejarnya Mau terus berlari menuju hutan Ia masih kesal karena ia yang harus mengerjakan semua pekerjaan di kantin Ia tersandung batu dan berguling-guling ke arah bawah Sampai ia pingsan tak sadarkan diri Saat itu Mau juga menjatuhkan kue berbentuk Amameiko Mau yang pingsan itu didekati oleh seekor Pokemon Baru saja Satoshi dan kawan-kawan pulang dari sekolah Menuju langsung ke kantin Aina Sesampainya di sana Acara TV-nya sudah selesai Sehingga sirnalah harapan Satoshi untuk bisa tampil di TV Emot batu let Emot batu Mereka menyapa ayah Mau yang mengatakan Mau telah kabur dari rumah Mungkin ini salahnya juga Yang telah membuat Mau marah Tempat yang mungkin dituju olehnya adalah hutan Karena Mau sering mencari bahan-bahan di sana Sehingga mereka semua bergegas ke hutan Mau terbangun di sebuah tempat yang disinari oleh Nemashu dan Masade Tempat itu terlihat seperti kafe Namun dengan desain hutan Ia lalu mengingat kejadian sebelum ia pingsan Dan menyadari lututnya yang luka telah diobati Saat itulah ia melihat yari hutan Yang sedang membuatkan jus untuk Mau Rasa jus itu mirip dengan jus pile buatan ayahnya Di luar ama Maiko yang masih mencari Mau Menemukan kue yang terjatuh Tapi sesaat kemudian Ia ditangkap oleh tim roket Di sisi lain, Satoshi dan kawan-kawan juga mencari Mau Karena hari kunjung gelap Ayah Mau menyarankan untuk mampir ke rumah gurunya Yang berada di hutan Gurunya itu yang mengenal seluk-beluk dari tempat ini Mau menceritakan masalahnya kepada yari hutan Yang mendengarkan semua keluh kesahnya Ia kesal karena ayahnya selalu menyuruh-nyuruhnya Tanpa membantu sedikitpun Giliran membantu Ia hanya semakin membuat Mau kerepotan Mau sebenarnya tidak masalah ia mengerjakan semua itu Tapi ia ingin agar ayahnya memberikan setidaknya pujian Setelah ia mengerjakan tugasnya Sesimpel itu Cerita terhenti karena mereka mendengar suara ribut dari luar Yang ternyata itu adalah tim roket yang berhasil menangkap ama Maiko Mau menuntut tim roket untuk mengembalikan ama Maiko Namun untuk itu Mau harus melawan tim roket terlebih dulu Sayangnya Mau tidak punya Pokemon lain Yari hutan keluar dari rumahnya untuk bertarung bersama Mao Melihat dari buku panduan Yari hutan adalah Pokemon tipe normal psikis Ia dikenal sangat bijaksana dan cukup pintar Terlihat dari bagaimana ia merawat Mao sebelumnya Ia juga punya senjata kipas Yang digunakan untuk mengontrol lawannya Kojiro mengeluarkan Hidoide yang menempel ke kepalanya Yari hutan mengeluarkan confusion Agar Hidoide berbalik menyerang tim roket Belum menyerah Kini Nyasu yang disuruh untuk melawan Yari hutan Sebelum ia sempat mendaratkan Fury Swipe Yari hutan kembali mengendalikan Nyasu Supaya membebaskan ama Maiko Mao langsung memerintahkan untuk double slap Sementara Yari hutan mengendalikan ama Maiko Agar ia bisa menyerang lebih cepat Kiteruguma tiba-tiba muncul dan langsung berhadapan face to face dengan Yari hutan Keliatannya akan terjadi pertempuran yang sangat dasyat Tapi kenyataannya keduanya saling barter antara Madu dan Juice Pile Tukaran aja kita ya Keduanya ternyata bersahabat Setelahnya Kiteruguma membawa tim roket pergi Mao berterima kasih kepada Yari hutan Dan juga meminta maaf kepada ama Maiko Setelah itu barulah Satoshi dan kawan-kawan tiba Mao masih kesal dengan ayahnya Yang saat itu melihat Mao terluka Dan Mao mengaku ia diobati oleh Yari hutan Yari hutan inilah guru dari ayah Mao Dulu sekali Saat baru saja membuka kantin Aina Ayah Mao pergi ke hutan untuk mencari bahan Pun saat ia di sana, ayah Mao tersesat dan tersandung batu terguling-guling hingga sampai ke rumah Yari hutan Saat itu Yari hutan mendengarkan curhatan ayah Mao sama seperti Mao sekarang Apalagi Juice Pile buatan Yari hutan sangat enak sekali Semenjak itulah ayah Mao menjadikan Yari hutan sebagai gurunya Rumor tentang kehebatan Yari hutan tersebar Sehingga keduanya memutuskan untuk mendirikan kafe di tengah hutan Ayah Mao lalu berterima kasih kepada Mao Seperti yang diinginkan selama ini oleh Mao Mao juga meminta maaf karena telah membuatnya khawatir Malamnya petugas Junsa dan suster Joy mampir ke kafe Yari hutan Setelah menceritakan semua masalah mereka Mereka merasa lebih nyaman Sementara Yari hutan lega Akhirnya kedua orang itu pulang juga Hah selesai dah aku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!